Hai Assalamualaikum selamat siang ini kita berada di rumah makan Gunung Sari Hai dan disini Hai sudah ada istri punya dua orang ya hai 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 Alhamdulillah dia sudah mulai terpancing untuk berinteraksi nah yang untuk kita hari ini adalah membicarakan tentang betapa pentingnya arti pendidikan semasa kita sekolah sewaktu kita masih di sekolah pelajaran yang paling sulit adalah pelajaran matematika kenapa karena pelajaran matematika tadi ia bisa dikatakan adalah ilmu pasti pada saat kita sudah berkeluarga ataupun masing-masing sudah dewasa ternyata pelajaran yang paling sulit itu adalah pelajaran ekonomi Hai kenapa karena dengan pelajaran ekonomi kita sulit untuk membagi keuangannya bagi keuangan ya sama seperti halnya mereka ini saat ini mereka masih gadis nanti suatu saat mereka akan sudah berkeluarga mereka pelajaran yang paling sulit adalah pelajaran ekonomi kalau masih sekolah dulu pelajarannya pelajaran matematika jadi kalau sudah berkeluarga pelajaran ekonomi kenapa kalau dia pelajaran matematika di dalam kehidupan sudah berkeluarga biasanya dia kali-kalinya agak pintar bagi-baginya yang agak kurang nah biasanya ini pelajaran ekonomi dia akan menjadi suatu pelajaran paling sulit untuk di dalam kehidupan yang nyata astagfirullahaladzim udah guys Oke ya Allah iya iya sebentar ya mereka juga mau terkau buat apalah Hai 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 ya Allah Hai 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 ini tadi udah dari jauh mereka melampai kentangan ini mereka gelap siap bertemu lagi dengan kami guys hari rawak karyawan rumah hari baru guys udah berapa lama kerja sini terjadi sini dari mulai bulan 12 ya guys karena ini baru buka baru ya guys bulan 12 tanggal 1 guys sampai sekarang bulan 5 tanggal boleh perkenalkan nama boleh dengan nama saya nah jadi ini ini mereka memperkenalkan diri yang mau kita bahas hari ini adalah pelajaran selaku sekolah pelajaran yang paling kita takut siapa? betul setelah berumah tangga yang paling kita takut siapa? pelajaran selingkuh pelajaran ekonomi iya kan pening baginya kalau belanja kurang guys agak agak pintar juga kalau kita sekolah pelajaran matematika paling kita takuti nah untuk berumah tangga matematika itu kali-kali kuat bagi-bagi kurang iya kan karena mengkalikan keuntungan untuk bersedekah kurang setelah udah berumah tangga malah pusing pelajaran ekonomi itu tadi yang uang 10 ribu mau dibagi semua harus cukup ya guys ini kita berada di rumah makan karena langsung berdampak daripada ekonomi jangan lupa yang udah menonton channel ini like and subscribe youtube like, comment, and subscribe ya guys apa nama channelnya? video kami ini guys jangan lupa subscribe ya guys and like channel ini ya Allah malah pintaran dia pulak lagi yang bercakap oke ya apa lagi komentar juga ya guys di channel ini guys ya Allah ada gak guys jangan lupa komen juga guys ya Allah sabarlah kawaf ini apa tengok ikannya belamper semua ya oke next on inilah dampak ekonomi agak sepi ya menyepi tadi kita dialog dengan para SPJ di rumah makan Gunung Saribaru cuaca panas ya cuaca luar biasa es pak es aku udah boli es iyalah dan ini masih di lokasi seperti biasa ya lokasi di rumah makan Gunung Saribaru tema kita hari ini adalah pelajaran matematika mungkin itu waktu di sekolah kita sangat sulit tapi setelah kita berkeluarga rupanya pelajaran ekonomi yang jauh lebih sulit sama halnya seperti bapak kita ini ini es krimnya abangku iya berjualan es krim matematika bukan dia enggak paham luman sekarang ekonomi yang lebih dominan iya betul udah berapa dapat pak 2 kilo beras alhamdulillah ini berapa nih berapa lah berapa berapa tak tahu ya oke tambah-tambah minyak ya tambah-tambah minyak kita makan es dulu ya enggak ini sekarang ini kan pelajaran matematika dulu kan paling sulit sekarang udah berkeluarga pelajaran ekonomi yang jauh lebih sulit iya pasti iya kan jadi kita minum es dulu ya ini payah kita mau posting karena cuasanya akan panas ini esnya dan ini para penjuarnya bagaimana rasanya penjual esnya bang hermann ya bang hermann dari mana pak dari sentang gede ledang ya oke tapi mangkalnya di gunung sari baru gunung sari baru terima kasih selamat selamat selamat